Saudara Presiden Jokowi Dodo menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang ia lakukan selama menjabat sebagai Presiden. Hal itu ia ungkap dalam acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Jokowi menyadari tak bisa menyenangkan semua pihak selama memimpin pemerintahan selama dua periode. Di tengah sambutannya secara khusus Presiden meminta maaf atas ketidaksempurnaan selama memimpin Indonesia. Presiden mengklaim selama menahkodai Indonesia 10 tahun terakhir tentu tidak mampu memenuhi harapan semua pihak. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menyelesaikan jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, Presiden Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, Saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milih Allah SWT. dan sampai jumpa di video selanjutnya.